Terima kasih, sudah mengunjungi channel Jalan dan Musik. Agar channel ini berkembang lebih baik, silahkan, like, share, dan subscribe. Kali ini Jalan dan Musik mengunjungi Danau Toba di Parapat, Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau yang luas, sehingga menjadi tempat yang baik, untuk perkembangan wisata air dan olahraga air. Di Danau Toba saat ini, berkembang olahraga air khas pantai yaitu Olahraga Banana Bot, wahana Banana Bot ini, ternyata menarik perhatian kaum muda yang mengunjungi Danau Toba. Banana Bot sendiri merupakan olahraga air yang diadopsi dari Amerika dan bukan asli dari Danau Toba. Banana Bot awalnya banyak dijumpai di pantai-pantai Pulau Jawa. Namun, saat ini sudah merambah kebanyak wilayah di Indonesia. Lihatlah keseruan menaiki wahana Banana Bot di Danau Toba, pengguna melintas di antara berbagai wahana air lain yang ada di Danau Toba. Danau Toba yang luas menyediakan perahu yang menyebrangkan pengunjung dan warga setempat ke Pulau Samosir. Samosir merupakan pulau yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Lokasi yang banyak dikunjungi pengunjung adalah tempat legendaris Batu Gantung. Pengunjung yang menggunakan perahu penyebrangan seringnya mengunjungi Pelabuhan Tomok, karena dari pelabuhan ini pengunjung dapat mengunjungi situs Purbakala yang ada di Pulau Samosir. Ayo, teman-teman yang berkunjung ke Danau Toba. Untuk informasi awal, wahana yang dapat dinikmati pengunjung ketika berada di Danau Toba, adalah speedboat, jet ski, perahu, atau wahana sederhana berupa pelampung dari ban mobil. Anda yang menentukan pilihannya, Danau Toba menyediakan banyak wahana wisata dan olahraga air. Untuk menikmati banana bot, perlu persiapan pakaian ganti. Karena menaiki banana bot pasti akan terlempar ke danau, setiap pengguna banana bot akan dilengkapi pelampung untuk memastikan agar tidak tenggelam ketika wahana yang dinaiki terbalik. Seringnya operator banana bot melakukan manuver sehingga seluruh pengunjung yang menaiki banana bot terjatuh dan berenang di air. Mari nikmati keseruan berbasah-basah dengan banana bot, wahana olahraga air ini merupakan salah satu yang pantas untuk dinaiki. Teman-teman jalan dan musik, Danau Toba merupakan danau yang luas dengan pemandangan yang indah. Menikmati suasana dengan pemandangan perahu penyeberangan yang hilir mudik di danau dengan latar bukit hijau di kejauhan merupakan hal yang luar biasa. Keindahan alam Danau Toba nan hijau pantas untuk dinikmati, maka kunjungi Danau Toba saat Anda memutuskan untuk berlibur. Danau Toba merupakan satu destinasi yang pantas dijadikan pilihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih, sudah mengunjungi channel Jalan dan Musik. Silahkan, like, share, dan subscribe.